selamat menikmati khas satu racket dari Flypower yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing teman-teman ini adalah racket turbo chargingnya Indonesia yaitu Flypower Gerhana 2 racket ini kemarin saya dapetin di toko offline di dekat rumah saya sini teman-teman dengan harga di 2,5-an kalau nggak salah sih di toko-toko online juga harganya kisaran segitu teman-teman dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu sih dan ini brand Flypower brand dari Indonesia tentunya teman-teman sebetulnya secara coloringnya oke banget desainnya ya layak lah di harga yang sangat terjangkau tapi glossinya, mengkilapnya itu lumayan banget ketara punya karakteristik tersendiri itu salah satu keuguran dari racket ini walaupun lagi-lagi hampir sesuai dengan beberapa komentar-komentar beberapa subscriber kemarin di video unboxing racket ini yang kebanyakan katanya bilangnya racket nggak enak pengalaman saya sih awal-awalnya seperti itu tapi setelah saya pakai beberapa saat, saya coba main single ya ternyata racket ini cukup bisa diperhitungkan juga walaupun tetap ada catatan-catatan yang penting untuk digaris bawahi nanti bakal kita jelaskan seperti apa film pemakaian racket ini jadi jangan skip videonya teman-teman ya buat kalian yang belum melihat spesifikasi kosongannya teman-teman kalian bisa lihat di video unboxing kemarin pun juga pandangan awal saya ketika melihat ini seperti apa itu ada di video unboxing di video ini kita fokus bahas film pemakaian racket ini aja teman-teman setelah tersetting seperti ini teman-teman saya pasangkan senar, kemudian grip bawahnya saya lepas dan saya ganti dengan grip handuk racket ini tuh beratnya di 85 gram sebetulnya secara berat mirip banget dengan racket Arsaber 1 Phil dari brandnya Yonex yang harga 3,5-an itu kemudian teman-teman balance point racket ini tuh jadi 300-303 mm jadi kategori racket yang sudah masuk di kategori head heavy dengan berat 85 gram dia kategori racket yang bukan berat ini masuk di kategori racket ringan tapi dengan BP yang lumayan tinggi lebih dari 300 atau 303 mm karakteristiknya memang berat kepalanya head heavy jadi lumayan untuk main power dapet juga yang penting digaris bawahin adalah dari soft stiffnessnya yang racket ini sebetulnya cenderung medium ke medium stiff yang pertama ekspektasi saya pikir saya sih racket ini bakal asik gitu bakal responsif gitu tapi ternyata di luar ekspektasi racket ini ya responsifnya kurang pun juga rada liar teman-teman mungkin sih tingkat solid racket ini yang kurang baik makanya kenapa di awal-awal kali saya main pakai racket ini tuh cenderung lebih sulit beradaptasinya kayak nyarikan timing pukulan menemukan karakteristik racket ini seperti apa itu bener-bener mikir keras banget kayak menemukan karakteristik racket ini gitu menemukan timing pukulan yang benar dengan racket ini tuh sulit banget itu hari pertama ketika saya pakai racket ini buat main di lapangan rada bingung banget nyesuaianya walaupun di sisi lain ketika saya main di beberapa match setelahnya di hari-hari setelahnya ternyata racket ini cukup bisa diadaptasi dengan beberapa catatan yang penting nanti bakal kita sampaikan tapi sebelum itu kita lihat dulu potongan match ketika saya pakai racket Flypower Gerhana II turbo chargingnya Indonesia ini ke Faro Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 yang lebih murah sedikit dari itu raket ini bener-bener kualitasnya tingkat adaptasi swingnya kalah sedikit dari beberapa brand yang tadi saya sebutkan misalnya Zilong, Haikuwa di harga 200 ribu itu raket-raket itu lebih oke gitu, feeling-feelingnya lebih adaptif, gampang, nyaman jadi makanya raket ini ya nanggung dengan harga yang nyaris-nyaris sama saya bakal merekomendasikan beberapa raket yang saya sebutkan yang lainnya tadi oke sementara segini dulu teman-teman pembahasan terkait Flypower Gerhana 2, semoga informasi kalian bermanfaat buat kalian, jangan lupa terus berolahraga, selamat tepuk bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya